Kasus TPPU gudang solar naik status, benarkah KBP AHA hanya pengawas? Sebenarnya kalau KPK saat ini kesulitan untuk mengecek orang per orang mulai dari pangkat terendah sampai tinggi, saya pikir mungkin Mas Roni bisa mendorong KPK untuk sementara merekrut orang, itu kita biasa dulu ya merekrut orang dalam jumlah banyak untuk kemudian mempelajari Hela KPN ini, jadi kita nggak pismil-pismil lagi gitu. Jadi dari awal kita udah tahu dan tinggal koordinasi sama PPATK, jadi nggak nunggu anaknya mukulin orang dulu gitu loh, ya kan ini kan selalunya begitu ceritanya gitu, jadi angka-angka yang mulai agak aneh-aneh di PPATK itu kemudian Pahala Nenggolan Deputi Penjagaan harus sudah mulai. Apa yang seperti ini kekayaan yang juga kemudian bermasalah, anak-anakmu istrimu korban, kesempatan saya kira kepada kita semua, ini kesempatan emas, yuk hargai keluarga, kemudian hormati apa yang kita dapat, itu satu-satunya menyelamatkan kita kepada keluarga, bukan memberikan mereka kebewahan yang diduga dari ilegal mbak Cacat. Apresiasi buat PPATK secara cepat dengan isu yang luar biasa terkait dengan anggota kepolisian, ini bentuk komitmen yang akan bisa diteruskan oleh PPATK ke KPK. Ini KPK harusnya langsung tangkep terkait dengan apa yang menjadi pelaporan yang diduga terkait dengan pencucian uang, disitu terbukti pada penggerebekan ada BBM ilegal misalnya. Nah, ini gampang sekali karena PPATK sudah menelusuri sampai transaksi yang ada dengan ada laporan terkait dengan yang diduga BBM ilegal tersebut. Nah, hal-hal yang diperoleh secara ilegal tentunya kalau sudah tersangkut atau terbuka seperti ini, pada akhirnya akan hilang demikian saja, tidak ada bekasnya. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi keluarga ke depannya ya. Saya kira tentunya saya juga menghimbau kepada teman-teman saya yang masih berdinas saat ini tentunya. Kita juga, yang pertama adalah, apa yang disampaikan Bang Saur tadi, saya sangat mendukung ya. Jadi kita sudah waktunya menyadari bahwa sesuatu hal yang diperoleh secara legal itu akan membuat kita enak tidurnya di kemudian hari. Tapi kalau yang diperoleh secara tidak ilegal, sebaliknya pada saat berdinas, ini tidak akan ada bekasnya. Percayalah, suatu saat tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan kemudian pengembangan yang dilakukan oleh penyidik di Poldasu, bahwa ditemukan banker, ini adalah dugaan adalah ada unsur penyeludupan di sini, di tengah sedang pemerintah bagaimana transparansi supaya penyeludupan ini kemudian dibongkar. Tetapi petugas yang dibayar negara, bajunya yang dibayar negara, malah kemudian mengambil keuntungan. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus ditindak lanjut juga soal kekayaannya. Bayangkan kembali ya, KBPS ini anak polisi. Kalau kita lihat profil rumahnya, kemudian Rubiconnya, kemudian motor gedenya, dia hanya kemudian melapor kekayaannya hanya sekian ratus juta, ya itu adalah money laundering, kemudian kejahatan asalnya kemungkinan besar karena dia di narkoba adalah korupsi. Poldaus Matarutera menaikkan status dugaan terlibatan AKBP Akhirudin Hasibuan di tindak pidana pencucian uang, temuan gudang solar ilegal dari penyelidikan menjadi penyidikan. Meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu lalu pada saat penggeledahan dikrimum ke tahap penyidikan untuk gratifikasi tindak pidana pencucian uang. Ungkap Kabin Humas Polda Sumut, Kompens Pol Hadi Wahyu di Sabtu 29 April 2023 malam. Hadi menegaskan hasil pendalaman Polda Sumut mendapatkan keberadaan gudang solar tersebut ilegal. Ilegal tidak terdaftar di Pertamina tegasnya. Sementara status dari AKBP AH saat ini lanjut Hadi masih sebagai saksi karena menjadi pengawas gudang solar yang disebut milik PT AMR. Hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH jelasnya. Namun belum diketahui beberapa imbalan yang diterima AKBP AH setiap bulan yang terkait jasanya itu. Aktivitas itu terjadi dari sekitar tahun 2018 hingga 2023 berapa besaran yang dia terima dari PT AMR. Itu yang masih kita dalami karena penyidik masih mengesinkronkan dengan keterangan yang lainnya, katanya. AKBP AH sebelumnya mengenal PT AMR sehingga ia diminta mengawasi gudang tersebut pungkas Hadi. Poldaus Mata Utara menaikkan status dugang terlibatan AKBP Akhirudin Hasibuan di tindak pidana pencucian uang, temuan gudang solar ilegal dari penyelidikan menjadi penyidikan. Meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu lalu pada saat penggeledahan dikrimum ke tahap penyidikan untuk gratifikasi tindak pidana pencucian uang. Ungkap Kabit Humas Poldaus Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyu di Sabtu 29 April 2023 malam. Hadi menegaskan hasil pendalaman Poldaus Sumut mendapatkan keberadaan gudang solar tersebut ilegal. Ilegal tidak terdaftar di Pertamina tegasnya. Sementara status dari AKBP AH saat ini lanjut Hadi masih sebagai saksi karena menjadi pengawas gudang solar yang disebut milik PT AMR. Hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH jelasnya. Namun belum diketahui beberapa imbalan yang diterima AKBP AH setiap bulan yang terkait jasanya itu. Aktivitas itu terjadi dari sekitar tahun 2018 hingga 2023. Berapa besaran yang dia terima dari PT AMR. Itu yang masih kita dalami karena penyidik masih mengesinkronkan dengan keterangan yang lainnya. Katanya AKBP AH sebelumnya mengenal PT AMR sehingga ia diminta mengawasi gudang tersebut Pungkas Hadi. Poldaus Mata Utara menaikkan status dugang terlibatan AKBP Akhirudin Hasibuan di tindak pidana pencucian uang. Temuan gudang solar ilegal dari penyelidikan menjadi penyidikan. Meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu lalu pada saat penggeledahan dikrimum ke tahap penyidikan untuk gratifikasi tindak pidana pencucian uang. Ungkap Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyu di Sabtu 29 April 2023 malam. Hadi menegaskan hasil pendalaman Polda Sumut mendapatkan keberadaan gudang solar tersebut ilegal. Ilegal tidak terdaftar di Pertamina tegasnya. Sementara status dari AKBP AH saat ini lanjut Hadi masih sebagai saksi karena menjadi pengawas gudang solar yang disebut milik PT AMR. Hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH jelasnya. Namun belum diketahui beberapa imbalan yang diterima AKBP AH setiap bulan yang terkait jasanya itu. Aktivitas itu terjadi dari sekitar tahun 2018 hingga 2023. Berapa besaran yang dia terima dari PT AMR.